oke pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya di channel saya wajuling youtube.com pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengganti busing dengan lahar atau bearing jadi kebanyakan kipas angin itu menggunakan busing jadi ini adalah busing jadi disini biasanya cepat kalah ya kalau kita sudah ganti karena kipas itu pemegangannya biasanya non stop biasa juga kita lupa untuk mematikannya jadi dia bekerja secara terus menerus dan itu mengakibatkan busingnya aus sehingga dia longgar dan ketika sudah longgar maka as dari kipas angin ini akan lengket pada samping jadi akan melengket seperti ini dia akan lengket pada dinding keran atau dinding besi sehingga kipas tidak mau berputar dan ketika tidak mau berputar dan arus terus masuk itu mengakibatkan sekring dari kipas itu putus sehingga biasanya kipas kita berkasus mati total dan cara mengatasinya itu kita bisa mengganti dengan lahar busingnya ini dengan lahar agar dia lebih awet usianya juga lebih tahan lama caranya itu jadi kalau busingkan langsung kita pasang seperti ini kemudian ini tutupnya jadi simpel ya disini ada juga keranjangnya tapi untuk menggantinya dengan lahar kita perlu menyusikannya membalancingnya jadi dia harus tengah-tengah disini harus tengah-tengah jadi tekniknya itu kita cari sisi senternya atau sisi tengahnya bisa kita balik dulu seperti ini kita balik kita lihat sisi senternya ya sisi tengahnya nah ini kita lihat setelah sudah tengah itu kita akan lem menggunakan lem korea tapi pada saat kita lem korea jangan sampai bantalan peluru lahar itu terkena jadi kita lem korea sedikit saja oke jadi ini sudah center ya oke kita sembangkan dulu kita lihat seperti ini seperti ini jadi ini susah-susah gampang jadi butuh kesabaran ya untuk mengganti busing dengan lahar oke dan karena stangnya tidak ada jadi kita buat buat sendiri ini sudah center ya ketika sudah center seperti ini kita beri lem lem korea jadi di sampingnya saja disini kita beri lem oke jadi tidak usah terlalu banyak asalkan dia bisa memegang laharnya karena nanti kita akan menggunakan lem besi untuk mempatengkan oke setelah lengket jadi ini kita cek ulang lagi apakah sudah betul-betul sudah di tengah kita setel kita setel jadi bisa kita masukkan asnya seperti ini untuk mengetahui apakah betul-betul sudah center nah kita lihat ah ini agak miring sedikit ya jadi masih agak miring jadi dia mau ke kanang jadi kita ulang kita geser dulu sedikit kita geser jadi bisa dipukul-pukul ya sampai betul-betul center oke oke kita lihat jadi jika sudah pertengahan seperti ini itu nanti kita menggunakan lem tapi kita akan tes dulu kita akan tes apakah sudah center atau belum ini jadi ini kita pasang sementara saja dulu jadi yang satu sudah saya pasang ya jadi itu cuma contoh saja baik langsung kita tes ini bagian depan ini bagian belakang kita pasang pasang dulu ini untuk mengetes apakah sudah balancing ya atau sudah pas tengahnya kita tes jadi disini kita harus hati-hati karena biasanya gulungannya itu kena kita harus berhati-hati untuk memasangnya oke disini kita pasang dulu kita pastikan apakah sudah center atau belum jadi dia akan tentara dia akan kandas jika belum center ya nah pas tengahnya maksudnya itu center dia pas di tengahnya ya oke kita coba putar jadi ini masih kandas belum kita setel dulu oke kita masukkan ke node nya semua node apakah nah ini ini masih kandas ya jadi kita tes seperti ini ini masih berat oh ini yang ini ya dia harus bergeser nah ini harus bergeser dia jadi dia belum center kita lepas dulu oke ini jadi disini susah-susah gampang ya kalau ini kalau ini oh ini yang di bawah sudah bagus jadi yang sisa yang di depan jadi kita ulang untuk center nya ya jadi kita harus silangkan dulu lemnya sisa-sisa lem kemudian kita akan center ulang baik kita akan center ulang ya ini juga kita hilangkan sisa-sisa lemnya bisa juga kita papas asnya kita papas as sedikit jika memang tidak mau pas di tengahnya ya kita bisa papas as tapi kita usahakan dulu agar dia center ya jadi disini butuh kesebarang untuk memasangnya jadi tidak asal-asalan nah ini kita tes dulu kita lihat mungkin tadi dia agak agak bergeser ya pada saat kita pasang oke kalau dilihat dari sini nah ini kalau saya lihat sudah ya coba kita lem dulu nah ini masih geser sedikit oke oke coba kita lem kita lem dulu oke dan kita coba asnya dulu ya kita tes ah ini lepas juga ya nanti kita center ulang oke jadi ini sudah center satu lagi satu lagi kita pasang dulu kita lepas dengan satu ini dan kita bersihkan sisa lemnya baik kemudian kita center lagi ini masih ada sisanya ya oke kita setel dulu kita cari pertengahannya jadi ini harus betul-betul di tengah harus betul-betul center karena kalau tidak dia akan kandas kita lihat dari sini oke sepertinya ini sudah agak mendingan ya kemudian kita lem oke kita lem ya nah sebelum kering cepat kita masukkan tulasnya kita lihat ini agak miring ini mau digeser geser-geser sedikit ya jadi dipukul-pukul saja karena lem koreanya belum kering oke ini sudah center kita pasang dulu kita tes lagi semoga sudah berhasil ya semoga sudah bagus jadi nanti itu setelah betul-betul center kita lem besi kita memakai lem besi ya jadi saya akan perlihatkan caranya ini tidak susah masuk oke oke kemudian kita pasang penasnya selanjutnya penutup atas oke dan ini sudah bagus jadi dia sudah center ya ini kita lihat dia sudah kita berputar oke jadi sudah berhasil langkah selanjutnya kita akan mengelemnya jadi langkah selanjutnya itu kita lem oke ini kalau lepasnya hati-hati ya supaya tidak ikut jadi disini kita akan lem dengan menggunakan lem besi oke kita campur ini harus campurnya seimbang agar kuat agar dia kuat ya yang sampai baru dipasang langsung lepas jadi kita harus menglelemnya dengan kuat ya oke oke kita ratakan dulu kita campur oke setelah itu kita lem baik kita lem disini disampingnya ya ini kita lem sampingnya dia kuat agar dia kuat jadi harus banyak ya yang pelit itu menglelemnya dia harus banyak agar kuat ini sampai habis ini sampai habis kita buat dia sampai habis oke agak miring karena kita akan pasang penutupnya penutup busing nah ini dia bukan yang satu ya mana dia nah ini jadi ini kita pasang penutup busingnya agar dia lebih kuat kita pasang seperti ini jadi ini sudah hilang besinya ya sudah hilang besinya nah ini pasang saja seperti ini ini sudah ada yang hilang sisa dua jadi yang ada saja kita tekuk kita tekuk yang dua ini tidak apa-apa ya sisa dua karena lemnya itu makan bisa juga nanti setelah lem keras baru kita tekuk ini tidak apa-apa yang penting intinya dia jangan miring ini oke nanti kita bisa tambah di sini di pinggirnya setelah keras jadi kita ini kita simpan dulu kita tunggu sampai kering selanjutnya yang satu ini jadi ini harus hati-hati sampai dia ikut seperti tadi ini kita akan mengelem lagi ya kita harus berlangsing lagi kalau dia ikut oke tidak ikut ya jadi sekarang kita campur ulang lemnya kali ini kita campur yang banyak karena kita akan langsung mengelem yang satunya nanti oke baik ya saya jeda saja videonya ya agar tidak terlalu lama sebentar setelah saya pasang saya akan videokan lagi oke jadi tadi videonya saya jeda jadi ini sudah saya lem ya dan sudah agak agak kering jadi bisa sudah bisa kita pasang oke baik baik langsung saja kita pasang dulu yang bagian belakang jadi ini bagian belakangnya ya oke jadi untuk menghemat durasi video saya jeda dan menyelesaikan pengileman sampai agak kering jadi meskipun belum terlalu kering tapi sudah bisa kita tes dan semuanya sudah berhasil selanjutnya kita masukkan ini asnya ya dan selanjutnya ini oke kita lihat dulu ya nah ini terputar ya terbalik ya harusnya ini bagian bawah karena ini ada lubang baut itu dia di bagian bawah itu harus kita perhatikan agar kita tidak bongkar pasang bongkar pasang jadi semuanya harus kita perhatikan oke ini juga ini juga berpasangan ya ada lubang baut di bawah jadi dia posisinya seperti ini oke jadi ini agak keras dia kena lem ya oke jadi kita bersihkan dulu lemnya ada lem di di lubangnya ini lubangnya oke oke kita langsung pasang oke 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 nah jadi ini sudah lost berputar sekarang kita pasang bautnya oke oke jadi jadi jika kita sudah mengganti seperti ini misalnya dia akan lebih tahan karena jika kita menggunakan lahar dia debu itu tidak masuk karena ada penutup karet yang menghalangi debu yang masuk karena kipas itu kan biasanya melengket karena debu-debu nah dia mengisap debu sehingga pada as itu dia banyak debu yang lengket sehingga busingnya cepat rusak cepat aus nah jika kita sudah mengganti dengan lahar itu dia bisa lebih lebih tahan ya oke kita bisa tes oke sekarang kita akan tes input listriknya baik kita tes dulu kita tahan bismillahirrahmanirrahim oke jadi dia sudah berputar ya oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa like and subscribe ya 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 nah